Ini Genol, ini dari pabrikan besar di Pangalengan Dan ini hasilnya, Smart Plug Oke, kembali lagi di channel Alek Rewel Saat ini kita ada proyek besar Kalau menurut saya pribadi, ini proyek besar Kita akan menanam kentang di Jakarta Ini dataran rendah Kentang ini termasuk tanaman di dataran tinggi Kurang lebih antara 2.000 sampai 3.000 di atas penumpukan laut Kentang granola tipe atau generasi 0 atau Genol Dan sebenarnya penanam kentangnya saya terinspirasi dengan sebuah film dari Mad Demon The Martian Dimana dia tertinggal di planet Mars Di film tersebut, kemudian dia berusaha untuk survive Dalam jangka waktu beberapa soul Kemudian dia menemukan inspirasi Dia menggunakan kotorannya dia sendiri sebagai pupuk Kemudian dia melihat ada kentang di lemarinya Kemudian dia coba berpikir untuk cara menanamnya Nah kebetulan si Martian ini atau si Mark ini, Mark Watney ini Si Mad Demon ini, itu dia sebagai botanical Jadi menurut saya tidak ada masalah ketika botanical Dihadapkan dengan sebuah bibit kentang harus diapakan Kotoran versus kentang Jadinya adalah tanaman kentang The Martian versus Mark Demon Dan ini hasilnya Jadi dari film tersebut Saya mencoba untuk sesuatu yang di luar habitatnya si kentang ini Dia itu habitatnya kalau informasinya Dari Pak Wawan itu 2000 sama dengan 3000 mdpl Atau 2000-3000 di atas penemukan air laut Karena ini Jakarta Dan itu tempatnya hanya kurang lebih antara 50 meter Di atas penemukan laut Jakarta utara sana laut Jakarta selatan Akan sedikit meninggi Untuk dataran rendahnya Jadi seperti itu Jadi kita akan mengakali dengan beberapa cara Pertama Kita buatkan greenhouse Saat ini Saya khusus membangun Rumah kaca greenhouse Dan ini ukurannya 1 meter Dengan tingginya 1,5 meter Dengan panjangnya 2,30 meter Dan ini terisi dengan karung Karung goni Yang telah diisi dengan Sekam Ini sekam padi Dicampur dengan kokopit Kemudian dicampur lagi dengan Pembuk kandang Kemudian Campur lagi dengan kohe nya si kambing Dan kohe nya si ayam Kemudian saya fermentasikan kurang lebih 2 minggu Kemudian fermentasi kohe ayamnya itu 1 minggu Dan ini Karung ini sudah Berada disini Untuk yang posisi di sebelah kiri saya Ini kurang lebih ada 1 bulan Belum ditanamkan Dan yang sebelah kanan Ini karung yang baru Itu kurang lebih 3 bulanan Eh sorry 2 bulan atau 3 bulan Ini lebih dahulu yang sebelah sini saya Dan Kita gunakan bibit Ini bibit kita dari pengalengan Dari Bapak Nurdin Dan ini sudah tumbuh tunasnya Ini dia Ini kemarin saya tambahkan lagi dengan Jamur Trikoderma Jadi ada sporanya Kemudian saya Tamburkan di atasnya Oke sebelum Kita melakukan penanaman Itu kita melakukan pengolahan Media tanam terlebih dahulu Jadi ini kurang lebih sudah ada 3 mingguan Kurang lebih 1 bulan Untuk yang ini 1 bulan Yang ini 3 mingguan Dan pengolahan tanahnya itu Saya menggunakan IM4 Untuk fermentasi si Sekam padi Kemudian kohe Kambing Kemudian kemarin Saya gunakan si Trikoderma Ini dia Trikoderma Eh mana ini dia Oh ini dia Trikoderma Kita gunakan Trikoderma Kemudian 1 minggu yang lalu Itu saya gunakan lagi Si Asam humat Ini asam humatnya Jadi dia produknya itu Hitam Saya cairkan Kemudian saya tambahkan ke Media tanamnya itu Itu kurang lebih 1 minggu yang lalu Kemudian Ketika saya fermentasi Saya tambahkan juga ada TSP Jadi di Lubang tanamnya Itu saya berikan TSP Kemudian ini ada pupuk organik Pupuk organiknya premium Ini saya berikan sudah 2 kali 2 minggu yang lalu Sama dengan 1 minggu yang lalu Jadi kurang lebih ada 2 kali Pemberian GDM ini Itu nanti akan saya berikan lagi Setelah saya tanamkan si Bebit kentangnya ini Jadi saya kocorkan lagi Dan Ini Ini Ramuan Untuk pesticida Ini campuran Bubuk Jahe Longkuas Jeruk nipis Sama Apa deh kemarin nek Serai Sama serai Kenapa Mati nek Airnya udah penuh Jadi ini Disangrai Setelah disangrai Ini hasilnya kering seperti ini Hasil seperti ini Ini untuk apa Ini untuk pesticida Kutu-kutuan Yang jika nanti Masuk ke Greenhouse ini Jadi Gunanya greenhouse ini Greenhouse ini Salah satunya untuk Menghalangi Serangga Insektisida Eh Insek Itu masuk ke Tanaman Jadi saya benar-benar Rapat Meskipun sini ada beberapa celah Ini memang untuk Sirkulasi udara Ini untuk Inseknet Hanya di bagian ini Selebihnya itu Ada Plastik ultraviolet Dan disebelah sana Ada Plastik Sorry Ada gulungan aluminium Di sebelah sana Saya gunakan aluminium foil Dan ini Takarannya cukup Nanti Dicairkan Kemudian Dicairkan Dicairkan Kemudian Ditunggu beberapa Menit Kemudian nanti Baru disemprotkan Jika nanti ada Insek Atau serangga Yang masuk ke Greenhouse Atau Berpenghuni Atau menghuni Si pohon kentangnya Nanti Oke Jadi Bibit kentangnya ini Hanya Sebesar ini Kecil Seperti telur puyuh Tidak besar Ini Genol Ini dari Pabrikan besar Di Pangalengan Saya mendapatkannya Dari Bapak Nurdin Dari marketingnya Pak Wawan Saya dapatkan 20 bibit Dan Ini penanamainya Sebenarnya cukup mudah Kita buatkan Lobang Lobang seperti ini Kemudian Lobang ini Sebenarnya sudah saya berikan Pupuk Kohe Kambing Sama si Kohe ayam Jadi Di bawahnya itu Sudah ada Pupuknya Setelah itu kita Taruh Si Kentang ini Bibit kentang ini Ini genol ya Jadi generasi pertama Bentuknya kecil Pada tunasnya itu Aranya ke atas Setelah itu kita Uruk Seperti ini Ini Dalam satu karung Itu ada Dua Sambil dengan Tiga kentang Kita lakukan hal Sama dengan Yang satu ini Kita Uruk lagi Ini sudah ada Kentangnya Nah ini Dia sudah ada Kecambahnya Sorry Ada tunasnya Oke Kita gali Sedikit Kurang lebih 7 cm Yang terlalu dalam Kemudian kita Uruk lagi Nah untuk Membedakan Antara Mata-matanya Ini Mata yang akan Tumbuh tunas Itu disini Ada semacam Kayak patahan akar Ini berarti Si Akar tunas Induk Ke Si Kentang ini Jadi kalau Ini posisinya Di bawah Kalau mata Tunasnya Itu nanti Posisinya di atas Ini ada mata tunasnya Sudah mau tumbuh Kita tanam lagi Dan nanti Mohon di Perhatikan Karena kita Menggunakan Kotoran Hewan Itu terbilang Najis Jadi kita harus Cuci tangan Dengan bersih Nanti Rumah Kaca ini Greenhouse ini Itu dasarnya Saya berikan Si Gergaji Serbu gergaji Ini Saya kemarin Mendatangi Sebuah Pengusaha kayu Saya datangi Kemudian Saya tanyakan Apakah serbu gergaji Digunakan Dia bilang Tidak digunakan Memang kebetulan Untuk dibuang Jadi kalau ada yang mau Silahkan diambil Jadi saya ambil Kurang lebih ada 2 karung Karung besar Ukuran 50 liter Saya tidak isi full Karena saya menggunakan motor Kemudian saya Tebarkan disini Dan Tebalnya itu Kurang lebih 2 cm Sampai 3 cm Kalau di Kalau tidak Ditekan-tekan Atau tidak diinjak Itu bisa lebih 4 cm Atau 5 cm Karena kalau diinjak Jadi padat Saya gunakan Serbu gergaji ini Ini untuk Menahan Laju nutrisi Yang ada di karung ini Agar nanti Tetap berada Di bawahnya Jadi nutrisi tetap Tertahan di bawahnya Jadi tidak mengalir keluar Dan dasarnya itu Saya gunakan Terpal Ini terpal Spanduk Yang tidak digunakan Saya gunakan Untuk terpal bawahnya Dan itu berfungsi juga Untuk Menghindari Serangga-serangga Masuk dari Posisi bawah Dan salah satunya lagi Adalah untuk Kondisi Rumah kaca itu sendiri Karena Yang kita ketahui Rumah kaca itu Jika sirkulasi udara Tidak bagus Akan terasa pengap Dan panas Itu namanya Efek rumah kaca Dan saya kali dengan Yang pertama Itu saya Masukkan beberapa tanaman Ini pakuan Kemudian ada Sansifera Atau lidah mertua Saya pilih Lidah mertua Atau sansifera ini Karena apa Itu menurut penelitian Itu dia Kalau malam hari Itu mengularkan oksigen Kebalikannya dengan Tumbuhan yang lain Kalau malam Dia mengularkan Karbon dioksida Tapi kalau sansifera ini Mengularkan oksigen Jadi Memberikan Ruang Di dalam Memberikan udara Di dalam ruangan Suatu ruangan Itu menjadi lebih Segar Atau fresh Dibandingkan Tanpa Sansifera Kebetulan hanya satu Ada disana Di pojokan Kemudian yang kedua Tanaman agronema Oke Salah satu Cara Metode yang saya gunakan Untuk mendinginkan Ruangan di dalam Greenhouse ini Rumah kaca ini Adalah Mis Atau Kabut Kecil Atau kabut Menggunakan apa Teknologi Socket Wifi Jadi smart plug Jadi kita bisa menyalakan Men-offkan Dengan jarak jauh Sepanjang kita menggunakan Atau terhubung dengan Jaringan koneksi internet Kalau kalian lihat di belakang Itu kabut Mis kecil Seperti ini Siang hari nanti Rencananya saya akan Schedulekan untuk dinyalakan Kurang lebih dari Pukul 10 Sampai dengan pukul 3 Sore Karena ini memang Kabutnya sangat kecil Dan itu sekaligus Memberikan Seperti kipas Karena dia menyemprotkan Si Airnya Dengan skala yang kecil Sekaligus Mengeluarkan angin Jadi Di pojok sana Itu saya gunakan Nozzle yang lebih besar 1,1 Karena sana 0,5 Jadi agak lebih besar 0,3 Kalau tidak Nah Kita gunakan Handphone kita Kita install Karena saya menggunakan Teknologi dari Bardi Smart plugnya Jadi stacker ini Saya colokan di Colokan listrik Dan masih terhubung Dengan jaringan Wifi saya Masih dalam radius Wifi di rumah Kemudian saya install Bardi sebelumnya Karena sudah ada Menggunakan Bawah lamba Bardi Kemudian saya add Si socket ini Dan ini hasilnya Smart plug Kita on off Ada disini Ini kita mati Stackernya Dan kita nyalakan lagi Ini missnya Sudah tidak keluar Terlalu deras Kita nyalakan lagi Tinggal pencet Si Tombol powernya ini Dia akan nyalakan lagi Jadi sewaktu-waktu kita Bisa menggunakan Teknologi yang ada Di kehidupan kita Untuk mempermudah Kemudian memberikan Manfaat yang lebih Dengan Jaringan Koneksi internet Yang ada di Lingkungan kita Ini terasa Anginnya cukup Besar Cukup ya Kalau saya bisa Mengademkan Kondisi di dalam ruangan Selain ada Tumbuh-tumbuhan Disana ada Nozzle yang Lebih besar Dia akan mendorong Angin ke sini Kemudian Nozzle yang ada Empat Satu Dua Tiga Empat Ini akan memberikan Mist ke bawah Dan rencananya Karena ini memang Belum ada tumbuhan Tumbuhnya Atau kentangnya Belum tumbuh Ini nanti Saya akan buatkan Irigasi Untuk pupuk Jadi Nanti Kalau saya Ingin Memberikan pupuk Cukup menggunakan Si bardi ini Saya tekan Nyala Kemudian si Airatornya Akan Mengalir ke sini Mengalir ke sini Saya akan memberikan Selang seperti itu Itu rencananya Jadi tanpa kita Guyur Dan untuk Yang menggunakan Ini salah satu pupuknya Pupuk cair Organik Ini Disemprotkan ke Daunnya Semprotkan ke daunnya Itu mengarahnya Ke stomatanya Karena stomata itu Berada di bawah daun Jadi Jadi sebisa mungkin Nanti saya akan Mendesain Si selang ini Dan si Nozzlenya itu Ke arah Atas Jadi Arahnya ke sana Kalau sudah besar nanti Jadi tidak ke arah Atas ini Kalau ke arah atas Itu yang kena Bagian Atasnya Tidak mengenai stomata Meskipun nanti ada Yang kecil-kecil Itu terkena Kemungkinan besar Tapi lebih efektif Kalau menurut saya Si nozzle Mengarah ke atas Dan mengarah ke Bagian daunnya Kamu pencet ya Coba pencet Si Ina coba Mau mencet Si stackernya Oke Sudah dimatikan Sama si Ina Oke aliran udara Cukup terasa Di sini Tanpa menggunakan Kipas Aliran udara Sirkulasi udara Dari sana Mengalir ke sini Karena di sana Ada nozzle Yang lebih besar Kemudian Di sini ada Insek Yang lubangnya Kecil sekali Ini 0,berapa Ini 0,1 Kalau gak salah Itu nanti udara Keluar dari sini Atau udara luar Akan masuk dari sini Kayak ini Menggunakan Si Yang lagi Di Bardi Ini menggunakan Plastik ultraviolet Dengan Persentasi 14% Kemudian Di sebelah sana Ada si Aluminium foil Ini sebenarnya Buat si genteng Jadi saya gunakan Yang pertama Karena memang masih ada Sisa Saya gunakan Terus yang kedua Terlihat Cukup ciamik Meskipun Untuk memantulkan cahaya Lebih besar Ya entahlah nanti Seperti apa Ya demikian video Project besar Saya saat ini Yaitu Menanam si kentang Dalam Greenhouse Al-ala Alikriwil Dengan bentuknya Seperti ini Semoga bermanfaat Salam Terima kasih Terima kasih